Poco F4 dan Poco F4 GT memulai debutnya tahun lalu, dan Poco akan segera mengumumkan Poco F5. Ponsel seri Poco F biasanya memiliki prosesor flagship. Series Poco F4 yang dirilis tahun lalu dilengkapi dengan chipset Snapdragon 870 dan Snapdragon 8 Gen 1. Kami mengantisipasi bahwa Poco F5 akan dilengkapi dengan prosesor flagship, tetapi CPU apa yang digunakan masih menjadi misteri untuk saat ini. Informasi yang kami miliki tentang Poco F5 masih terbatas, tetapi kami memiliki beberapa spesifikasi. Setiap smartphone kemungkinan akan segera ditawarkan untuk dibeli jika telah mendapatkan sertifikasi khusus atau terdaftar di database e-mail. Di database e-mail kami menemukan Poco F5 dengan nomor model 23049PCD8G. Kode nama Poco F5 adalah Marble. Sebelumnya kami berpikir bahwa perangkat dengan nomor model 23049PCD8G akan menjadi Poco X5 GT. Sayangnya ini ternyata tidak benar. Model yang akan datang ini pada dasarnya adalah versi rebranded dari Redmi Note 12 Turbo. Poco F5 akan ditawarkan secara global dan memiliki spesifikasi yang sama dengan Redmi Note 12 Turbo. Kedua smartphone tersebut belum diumumkan secara resmi. Perangkat akan dilengkapi dengan Android 13 berbasis MIUI 14 yang terpasang pada saat pembelian. Poco memang baru merilis Poco X5 5G di Indonesia pada 21 Februari 2023. Meski begitu tampaknya mereka juga akan meluncurkan smartphone lainnya ke tanah air. Paling tidak ada dua hape Poco terbaru lain yang sudah mendapatkan sertifikat. Logos tingkat komponen dalam negeri dari Kementerian Perindustrian Kementerian. Dalam laman resmi TKDN kedua perangkat ini terdaftar atas nama perusahaan. PT Xiaomi Teknologi Indonesia dengan tanggal 13 Februari 2023. Salah satu hape Poco yang terdaftar tersebut akan memiliki spesifikasi 5G dengan nilai TKDN 38,20%. Yaitu Poco 23049 PCD8G. Sertifikasi tersebut telah masuk pada 13 Februari 2023 di Indonesia. Hadir sebagai perangkat canggih kelas premium tentu desain daripada spesifikasi Poco F5 sendiri. Menjadi hal menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya. Hal itu tak lepas dari bagaimana Poco membangun perangkat premium ini dengan konsep modern dan futuristik. Yang tampak melalui kesan yang diperlihatkan dari setiap fisik luarnya. Selain itu tak lupa pula bahwa pada bagian bodi belakangnya ini juga telah mendapat sentuhan warna elegan. Dan berkesan yang membuatnya terkesan begitu berkelas. Belum lagi dengan tampilan depannya di mana Poco F5 telah mengusung mekanisme layar penuh. Dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan. Layarnya sendiri memiliki luas 6,67 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 86,6%. Sehingga membuat tampilan visualnya semakin atraktif. Didukung pula panel AMOLED dengan kemampuan refresh rate hingga 120Hz. Untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis. Tak ketinggalan pula layar smartphone ini dilengkapi fitur Wide Fine L1 dan HDR10+. Dan kecerahan layar tinggi sampai 1300 nits. Sehingga layar smartphone ini amat sangat terang. Kemudian tak lupa bahwa layar Poco F5 sendiri juga telah dilapisi pelindung handal berupa Corning Gorilla Glass 5. Selain itu kita akan membahas sisi hardware dan software daripada spesifikasi Poco F5. Yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini. Pertama yang jelas bahwa Poco telah mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon. Yakni Snapdragon 7 Gen 2. Berfabrikasi 6 nm yang memiliki kemampuan multi instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi. Menariknya guys, ternyata chipset Snapdragon 7 Gen 2 hampir setara dengan Dimensity 1300. Dan di atas dari Dimensity 1080 dan juga di atas Snapdragon 778G. Jika kita lihat seksama justru chipset Snapdragon 7 Gen 2 sangat downgrade signifikan dari Snapdragon 870. Jika benar nantinya dirilis dengan Snapdragon 7 Gen 2 di Poco F5 maka fans Poco auto marah ponsel ini menggunakan Snapdragon 7 Gen 2. Poco F series dikenal dengan prosesor yang gahar dengan harga murah. Jika Poco F5 masih memakai Snapdragon 7 series itu artinya ponsel Poco F series mengalami downgrade dari Poco F4. Apalagi RAM dan internal Poco F5 ini juga telah menawarkan kapasitas 6.8 dan 12GB. Serta internal 128, 256 dan 512GB. Dengan kemampuan menjalankan banyak program secara responsif. Untuk yang belum tahu jenis RAM ponsel ini memakai jenis LPDDR5X dan juga tipe internal ponsel menggunakan UFS 3.1 terbaru. Tak hanya itu sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung OS Android 13 serta MIUI 14. Yang diklaim sangat ampuh dalam memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap menu program. Bergerak ke sektor lain kini saatnya saya mengupas masalah kamera dari spesifikasi Poco F5 sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional. Yang dalam soal ini spek Poco F5 akan mengusung triple kamera utama yang ditempatkan di bodi belakang secara vertikal dan membulat. Ketiga lensa kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 50MP kemungkinan ada OIS camera. 8MP ultrawide dan 2MP sebagai lensa makro. Tak sampai disitu saja kamera Poco F5 sendiri juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 4K. Menariknya smartphone ini sudah ada fitur GeroEase sebagai fitur gimbal otomatis untuk menjaga kestabilan HP saat memotret obyek maupun merekam video. Tak sampai disitu pada HP Android Poco terbaru ini juga telah disematkan kamera depan 16MP. Kamera ini dilengkapi GeroEase dan mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30 dan 120fps. Beranjak pada bagian lain sektor konektivitas daripada spesifikasi Poco F5 pun turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Seperti Bluetooth 5.3 terbaru, koneksi NFC, dual speaker stereo, fingerprint di samping, audio jack 3,5mm, IP53 rating, USB Type-C dan juga USB on the go. Dimana secara kapasitas baterai Poco F5 sendiri memiliki daya sebesar 5.500mAh. Dengan pengisi daya cepat sampai 67W. Jika dilihat dari segi baterainya ini, sangat istimewa Poco sudah pakai baterai 5.500mAh. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga Poco F5 terbaru sebagai informasi pelengkap dalam pembahasan kali ini. Sebagai referensi untuk harga pendahulunya saja ini dibanderol dengan harga 5 jutaan rupiah. Kira-kira berapakah harga yang pas ketika masuk pasar Indonesia nantinya? Poco F5 diperkenalkan pada bulan Maret atau April 2023 di global dan bakal tersedia di beberapa negara. Dalam hal harga Poco F5 harusnya menawarkan pilihan yang terjangkau dibandingkan dengan smartphone flagship lainnya. Meskipun harganya terjangkau, Poco F5 menawarkan spesifikasi yang cukup baik termasuk prosesor Snapdragon 7 Gen 2. Layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Baterai 5.500mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 67W. Kamera ponsel ini menggunakan 50MP. Hal ini membuat Poco F5 menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari smartphone. Dengan performa tinggi tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Tapi dari segi performa Poco F5 mengalami penurunan dibanding pendahulunya yang memakai Snapdragon 870. Berbicara soal perilisan HP ini tampak menurut pembocor asal India. Beliau mengatakan HP ini bisa rilis di global pada Maret atau April 2023. Smartphone mulai dijual di pasar India dan global terlebih dahulu semoga pasar Indonesia juga ikut perilisannya karena sudah TKDN Indonesia. Oke itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Poco terbaru yakni Poco F5. Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini, kalian bisa komen di kolom komentar ini kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Di sini kami pamit sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.